Pada para hadirin, Bapak-Ibu semua, Bapak-Ibu dosen, mahasiswa yang sudah menyebabkan hadir pada seminar Rebon pada hari ini. Hari ini kita, Alhamdulillah, sudah datangkan pembicara ya, tamu. Ini Mas Luki Maulana. Ini Mas Luki ini kebetulan saat ini posisinya sedang S3 di Universitas Tugat. Oke, Mas Luki untuk presentasi, saya minta nanti mungkin 45 menit ya, atau mungkin enaknya seperti apa, tapi biasanya kita 45 menit. Nanti Mas Luki bisa sampai, sambil nanti yang lain. Baik, langsung saja, ini maksudnya sudah 10.42, mohon gue Mas Luki untuk menyampaikan pembicaraannya, waktu saya berikan 10 minit ke Mas Luki. Terima kasih. Suaranya sudah jelas ya, Mas Luki? Jelas, Mas, jelas. Mantap pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa saya mulai. Mungkin sebelumnya bisa sebentar. Ya, mungkin perkenalan singkat, nama saya Luki Maulana. Dulu S1 di UNES, angkatan 2009, lulus 2013. Mengambil tema magnetik material bersama Pak Agus dan Pak Sulhadi dulu. Kemudian lanjut di UGM, angkatan 2014 S2, bergabung dengan grupnya Pak Iman, Pak Edi, dan juga Pak Kamsul. Kebetulan dulu di uji sama Pak Agung dan Pak Mitra dengan judul tesis tentang elipsometri. Mulai 2017 sampai sekarang tergabung di Universitas Stuttgart bersama Pak Profesor Martin Dressel. Kalau digambar, ini Profesor Martin Dressel. Jadi, Pak Profesor Martin Dressel termasuk inilah sudah cukup senior. Jadi, sudah banyak melalang warna, terutama di bidang optik sih, terutamanya. Nah, itu beberapa perkenalan singkat. Untuk selanjutnya, mungkin di selama 45 menit atau lebih sedikit nanti, akan membicarakan tentang riset saya tentang wild dan multivolt fermion, termasuk salah satu mungkin pengembangan dari semi-metal. Kemudian, mungkin ada beberapa, sebelum masuk ke inti nanti, akan saya bicarakan beberapa tentang istilah-istilah ini. Jadi, istilah yang mungkin agak familiar untuk diskusi nanti, bagaimana tentang berifes dan selanjutnya, dan relasi antara relatifitas dengan quantum mechanics, sehingga riset ini sekarang sedang berkembang pesat. Dan nanti mungkin terakhir, akan saya tunjukkan beberapa hasil-hasil yang sudah saya laukan di sini. Mungkin sedikit pengenalan, jadi saya sekarang sedang belajar di Universitas Stuttgart, jadi berada di sekitar daerah selatannya Jerman, dan berbatasan dengan Perancis, Switzerland, dan Austria yang deket-deketnya. Ini beberapa tempat yang biasanya kita bisa dikunjungi lah. Beberapa contoh, mungkin ada lebih banyak, cuma ini beberapa tempat, tapi kebanyakan ya semacam kota tua atau kasil, ya bukan kasil ya, semacam kasil kecil lah, tempat persinggahannya Raja-Raja zaman dulu. Universitas Stuttgart sendiri didirikan sekitar tahun 1829, dan kemudian menjadi universitas, dulunya namanya teknis se-hosula, jadi semacam sekolah teknik, dan menjadi universitas baru sekitar 1967. Makanya sampai sekarang pun bukan masuk universitas, ibaratnya bukan digolongkan ke universitas terbaik, tapi di Jerman mungkin ikutnya malah teknik terbaik, jadi ikut TU9 di Jerman. Ini mungkin bisa saya skip. Saya berada di Fakultas Matematika dan Fisika, di mana ada beberapa institut di dalamnya, salah satunya ya ini Institut Fisikalis Institut nomor 1, jadi tiap institut memiliki paling tidak 1-3 profesor biasanya. Nah yang saya tempat itu di Fisika nomor 1, jadi Institut Fisikal nomor 1. Berikutnya ini GoPreset dan anggota yang masih aktif, yang masih aktif sekarang. Mungkin pas saya datang, sekitar 4 tahun yang lalu itu sekitar 2 kali lipat, tapi akhir-akhir ini ada, ya mungkin ada beberapa kendala dan lain-lain, jadi sudah mulai menyusut grupnya, tapi ya masih jalan sih. Tapi di dalamnya ada, paling tidak ada tiga klaster lah, klaster yang terbesar ya, yang dipimpin oleh profesor langsung, dan ada tiga postdoc di sana, tentang, terutama yang saya dalami sekarang itu, topological material, dirak, dan wild semimetal. dan tentu saja pengembangannya. Ini beberapa riset yang masih aktif di sini, mulai dari kuasi dua dimensi, jadi kalau dilihat tiga dimensi, tapi kalau diukur atau dilihat sifat-sifatnya itu seperti dua dimensi. Dan di sini biasanya hasil akhirnya itu berupa diagram fase. Jadi sekarang ketika kita bicara bahan itu, misalkan metal atau isolator itu, ada pertanyaan selanjutnya itu kapan? Kapan dia menjadi metal? Kapan dia menjadi isolator? Atau bahkan pada saat-saat itu bisa menjadi superkonduktor? Itu salah satunya. Yang lain itu water trapping. Jadi mengetrap air, molekul air, dan ya seperti itulah contohnya. Dan yang selanjutnya mungkin ini frustrated magnet, jadi tentang spin, spin yang mengalami frustrasi. Dan ini beberapa gambar-gambar kristal. Mungkin sebenarnya awalnya dulu itu kristalnya bisa ditemukan di alam ya, tapi kemudian dilakukan di lab untuk lebih menyempurnakan sutu kristal sehingga didapatkan hasil yang lebih jelas. Tapi ini bukan riset saya, nanti riset saya akan dilanjutkan di selesai berikutnya. Jadi untuk spesialisasi di institut saya itu lebih banyak ke spektroskopi. Dan ini ada beberapa list alat yang masih aktif dan ada yang sedang dalam pengembangan. Jadi intinya kita di lab bisa bermain-main pertama dengan energi. Jadi energi bisa dilihat dari frekuensinya. biasanya sih kita lebih familiar dengan konversi wave number, jadi angka gelombang. Dan kita bisa menginvestigasi suatu bahan atau suatu material dari mungkin dari nol sampai UV. Jadi tergantung tujuannya untuk apa, nanti bisa dilakukan penelitian di sini. Kemudian yang lain adalah temperatur yang bisa dimainkan biasanya bisa diturunkan sampai ya beberapa Kelvin. Ada yang sampai 10, tergantung alatnya ada yang sampai 10. Bahkan untuk contoh yang paling rendah itu kalau ESR spektroskopi bisa sampai milik Kelvin. Kemudian yang lain bisa kita mainkan juga tekanan. Nah tekanan juga bergantung. Ada yang kisaran kilobar sampai ada sampai gigapaskal. Yang selanjutnya yang menarik juga magnetic field. Jadi kita bisa mengaplikasikan medan magnet pada bahan sehingga didapatkan, ya bisa menginvestigasi lebih dalam lagi untuk penelitian. Selama di sini saya mendapat tugas untuk mengelola dua alat. Jadi yang pertama itu DC magneto resisten yang ini di mana untuk DC magneto resisten kita bisa melakukan penelitian pada suhu paling rendah 4,2 Kelvin sampai ya dengan trik tertentu mungkin 2,5 Kelvin. Kemudian untuk magnet-nya bisa sampai 6,5 Tesla sama untuk tekanan bisa sampai 30 kilobar. Ini mungkin beberapa gambaran alatnya seperti ini. Alat lain yang saya juga, kalau lah itu tentang poeta-poeta infrared. Jadi alat ini biasanya bekerja di rentak infrared. jadi sekitar bukan infrared sebenarnya lebih rendah juga bisa dari far-par infrared mulai sekitar 20 wave number sampai maksimal 600-1,700 wave number. Dan untuk yang lebih tinggi menggunakan alat FTR yang lain bisa sampai ke UV. Dan untuk yang saya kelola kelebihan yang lain juga selain suhu ya, kita juga bisa turun sampai 10 Kelvin atau 8. Kita juga bisa memberi medan magnet dari luar sampai sekitar 7 Tesla. Jadi ya cukup banyak yang bisa kita pelajari dari alat-alat ini. Ini contoh gambaran sampel biasanya yang digunakan dan kita menggunakan in situ gold evaporation. jadi evaporasi emas saat penelitian. Jadi data yang dihasilkan relatif lebih jelas. Sekarang mungkin masuk ke pengenalan tentang yang akan saya bicarakan. Jadi kalau kita baca di sebelah kiri ada beberapa list nama-nama bahan bukan nama ya, klasifikasi bahan. Jadi mulai metal, isolator, dan selanjutnya yang biasanya dari kesemua ini tuh dilihat dari di mana energi verminya kemudian apakah ada state di sana atau ada gap itu biasanya kita masukkan ke kategori metal atau isolator atau semikonduktor. Kemudian mungkin kalau kita lebih ke bawah mungkin sudah mulai lebih komplikated cuma saya mungkin akan berhenti di semimetal. Jadi semimetal itu salah satu contoh dari semimetal itu grafine. Mungkin yang untuk Pak Iman atau yang dulu pernah ambil. Bila Pak Iman pasti familiar dengan grafine. Jadi contohnya ini gambar grafine. Ini saya tidak masukkan ya. Ini kita ambil dari peponnya Andre Kim. Jadi di Fermi Energy-nya ada state tapi sedikit. Makanya elektron atau muatan di sana itu relatif lebih mudah bergerak. Nah kemudian selanjutnya jadi ada istilah namanya topologi. Mungkin ini lebih familiar untuk orang teori atau orang matematik. cuma kalau secara visualisasi biasanya di seminar-seminar atau pembicaraan-pembicaraan biasa kita gambarkan dengan donat dan juga cangkir. Yang sesuai dengan topologinya mereka itu sama. Jadi antara donat dan cangkir tidak bisa dipitakan. dan untuk contoh lagi ini pretzel salah satu ini juga ini kalau ini berbeda karena ya secara fisis mungkin secara agak gampang bisa dilihat dari ada berapa lubang di sana. Makanya contoh untuk donat, donat yang masih penuh dengan donat yang sudah dimakan setengah secara topologi berbeda. Nah sebenarnya untuk selanjutnya yang riset yang sedang saya lakukan itu untuk klasifikasi material atau bahan selanjutnya bukan hanya dikategorikan menjadi metal dan lain-lain seperti yang di sebelah kiri tapi dilihat dari topologi apakah bahan itu topologi atau enggak. Jadi ada topological material atau non-topological material bergantung dari topologi. yang mungkin selanjutnya akan saya secara singkat mungkin akan saya singgung. Sebelum masuk, mungkin ini yang untuk beberapa saat ke depan untuk agar familiar, jadi terutama untuk yang topological material tentang beriface dan yang lainnya sama nanti ada sedikit tentang kuantum dan kreativitas. Sama nanti pengembangan jenis-jenis semi-metal yang terbaru atau yang sedang dikembangkan di dunia sekarang itu apa. Sebelum masuk ke sana, mungkin agak sedikit rehat. Jadi dekade ini kuantum itu sudah masuk akan ulang tahun yang ke-100. Jadi jika teman-teman dan mungkin bapak itu dan masih bingung, saya juga masih bingung tentang kuantum, enggak apa-apa. Bahkan kata-katanya Richard Swayman itu jika Anda merasa paham kuantum, berarti Anda belum paham. Jadi kalau yang merasa belum paham, ya sama-sama. Jadi masih sama-sama belajar. Jadi karena kuantum itu seperti puzzle, jadi memang kalau lihat dari satu-satu memang bingungkan, tapi kalau sudah puzzle-nya terkumpul semua, baru kelihatan gambaran luasnya seperti apa. Dan kata salah satu profesor itu ada pernah ngomong, kalau kondensimeter atau solid state itu quantum mechanic playground, jadi taman bermainnya quantum mechanic. Jadi jika di quantum mechanic, mungkin orang bisa berpikir luas, lebih abstrak, nah di kondensimeter atau di solid state fisik lah, kita bisa mengimplementasikan apa yang dipicarakan di quantum mechanic. Selanjutnya, karena tidak semua sistem itu bisa dijelaskan atau bisa dicari agen state biasanya, istilahnya atau solusinya, maka dibutuhkan yang namanya metode aproximasi atau metode pendekatan mungkin di bahasa Indonesia lebih pendekatan yang akhirnya kita bisa mempelajari banyak hal. Tapi saya akan tidak mendetail, salah satu yang mungkin penting sekarang itu yang akan saya bicara yaitu tentang adiabatik. dari adiabatik, pendekatan adiabatik inilah nantinya kelas-kelas baru atau pengklasifikasian baru akan mungkin mulai sekarang akan digunakan dalam material atau bahan. Jadi intinya untuk adiabatik itu hamiltoniannya bisa berubah, tapi state-nya itu terhadap waktu relatif tidak berubah. Jadi berubah dengan sangat-sangat-sangat-sangat pelan, sehingga relatif tidak berubah. Mungkin saya akan langsung, mungkin nanti kalau ada yang bertanya, saya jelaskan, tapi saya ke akhir saja. Jadi yang penting di sini itu nanti didapatkan beri kurvatur atau mungkin kelengkungan beri, kelengkungan beri yang nanti integralnya itu bisa didapatkan ser number atau angka ser. Nah, ser number inilah yang nanti ketika kita pergi ke dunia nyata di Solitude Physics, jika kita mengintegralkan beri kurvatur sejauh reluin zonenya, maka akan didapatkan ser number sama dengan 0, 1, jadi bilang genap 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, dari sinilah ser number inilah kita akan mengklasifikasikan bahan. Jadi, jika ser number sama dengan 0, maka bahan itu non-topologi. jika ser numbernya 1 atau ke atas 1, 2, 3, dan seterusnya itu masuk ke topological material. Mungkin itu untuk visualisasi ser number sama dengan 0, ya bahan biasa untuk yang mungkin yang ser number sama dengan 1 yang mungkin juga masih banyak diteliti sekarang yaitu tentang topological insulators. Jadi, topological insulators itu kalau dihitung sernya ser number sama dengan 1 dari band zone-nya. Jadi, mungkin untuk visualisasi seperti ini. Kita punya berawal dari band structure bisa digambarkan seperti lembaran. Nah, ketika boundary condition misal pada sumbu ikda sebelah kiri dan sebelah kiri sama, maka bisa dibuat seperti tabung tanpa ini ya, tanpa atas dan bawahnya yang kalau boundary condition bisa dimasukkan lagi nanti akan membentuk satu torus. itu mungkin gambaran dan ini gambaran bentuk channel bersama dengan 0 dan channel bersama dengan 1. Jadi, bisa dilihat itu kelipatan 2P. Nah, inilah kenapa kita lihat di topological insulator itu ada semacam silang karena kalau dilihat dari depan itu seperti ini, seperti Mobius Band. Jadi, di belakang nyambung dan di depan seperti menyilang. Dan ini tidak ada cara lain selain harus merusak ini, merusaknya kemudian dipotong kemudian disabung lagi untuk menjadi topology topology insulator. Mungkin lanjut, lanjut-selanjutnya, jadi mungkin kita beberapa bulan yang lalu ada kuliah yang sangat menarik dari Pak Arief. Jadi, tentang tonflik kreativitas umum dan kuantum. ini menurut saya salah satu tontonan menyenangkan tentang kuantum dan kreativitas karena biasanya berpusing-pusing tapi di tayangan ini cukup menyenangkan buat saya. Yang selanjutnya, untuk menghindari konflik, maka bukan relatifitas umum tapi relatifitas khusus. Jadi, yang diambil di sini hanya kecepatannya konstan. Ini mungkin bisa dibaca di bukunya Sakurai yang terbaru itu di babab terakhir. Intinya penggabungan antara kuantum mekanik dengan relatifitas khusus. Kemudian didapatkan persamaan Klein Borden dimana saat itu didapatkan mungkin hasilnya saat itu ucapkan solusi bahwa energinya positif dan negatif dan saat itu juga menimbulkan suatu kebingungan walaupun terakhir akhirnya kemudian digambarkan energi positif negatif itu sebagai pasangan partikel dan antipartikel. Kemudian beberapa tahun berikutnya itu Dirac 1928 mencoba ikut menyelesaikan krein Borden terutama untuk mempelajari lebih lanjut apa itu energi negatif. mungkin saya tidak lebih jauh semua ini pendekatan yang digunakan oleh Dirac jadi memasukkan alfa k dan juga beta dimana beta dan alfa itu matrik 4x4 dan beta disini merupakan di dalamnya ada matrik identitas 2x2 sehingga totalnya jadi 4x4 kemudian alfa sendiri alfa k itu 4x4 juga karena tadi dari matrik 0 dan matrik matrik Pauli yang 2x2 jadi total jadi 4x4 nah dari sinilah sebenarnya kemudian nanti muncul ya kalau dipelajar lebih lanjut lah akhirnya bisa kelihatan kenapa spin elektron itu sama dengan setengah spin kita pas belajar kuantum bilang kuantum itu spin sama dengan plus minus setengah eh setengah ya pin sama setengah itu dari sini sebenarnya nanti kalau yang mau baca lebih lanjut tapi saya tidak jauh ke sana karena mungkin lebih ke selain dirat kemudian muncul beberapa representasi jadi ada wild dan juga mayorana jadi sampai sampai sini sebenarnya masih ke ranahnya fisika partikel dan mungkin ini yang saya ambil yang nantinya akan disambungkan ke solid state jadi ketiga representasi ya mungkin beberapa buku menyebutnya spinner jadi dari tiga representasi ini contohnya Dirac itu sudah cukup untuk menjelaskan tentang ketiganya Vermion dan bisa cukup untuk menjelaskan yang masif dan masless jadi untuk masif dan masless nya Dirac bisa digambarkan di sini jadi di gambar yang sebelah kanan diambil dari solusi di sini jadi energi versus energi versus K atau saya sebalik sini P bisa dilihat ketika bermasa itu yang warna merah dan jika masanya nol akan menjadi linear jadi disinilah kenapa awal mula kenapa di graven itu dipanggil sebagai Dirac massless Dirac Vermion kemudian selain Dirac juga ada namanya wild wild itu juga massless cuma ada tambahan yaitu gerality nah ini dua ini yang kemudian yang menjadi fokus penelitian saya di sini selanjutnya kemudian ada minorana selain massless juga dia memiliki sifat charge conjugation jadi kalau dulu di quantum mechanic ada conjugate nah yang dikonjugatkan itu muatannya itu masih di ranah teori nah kemudian untuk realisasi jadi untuk Dirac sendiri berhasil untuk bukan berhasil ya mungkin cukup untuk menjelaskan pasangan partikel antipartikel elektron positron yang memiliki masa sedangkan untuk yang tidak bermasa kita ditemukan di solid jadi dalam bahan itu ada muatan yang apa ya karakteristiknya sifat-sifatnya itu seperti Dirac cuma berada di dalam bahan kemudian untuk wild dulunya ada free particle yang namanya neutrino kemudian akhirnya tidak dimasukan karena juga bermasa kemudian realisasi yang kemudian lebih terkenal yaitu di sifat padat juga dan yang ketiga mayorana juga di sifat padat nah yang selanjutnya akan lebih banyak dibahas itu yang tentang wild disini kemudian mungkin satu lagi yang penting adalah untuk dari fisika partikel konsep-konsep fisika partikel kemudian di implementasikan di sifat padat itu topological metal itu lahir dari simetri breaking jadi pengerusakan simetri mungkin bahasa gampangnya jadi mungkin ini untuk orang fisika partikel lebih familiar jadi tentang CPT simetri cuma ini saya langsung saya menjuruskan untuk ke zat padat jadi C-nya itu dari kata charge conjugation jadi untuk charge-nya pemuatan kemudian P itu parity nama lainnya itu space inversion jadi berhubungan dengan posisi kemudian yang time reversal berhubungan dengan waktu yaitu tentang pergerakannya bagaimana dia bergerak nah dalam zat padat jika salah satu atau gabungan dari tiga ini dirusak maka akan menjadi topological material kemudian mungkin gambarannya ini untuk ya ini untuk wild untuk wild sea metal contohnya jadi perlu diingat bahwa grafin itu bukan topological material walaupun sea metal tapi bukan topological material ada yang topological material untuk dirak tapi bukan bukan di grafin contohnya mungkin karbono arsenide atau yang lain jadi biasanya berawal kalau secara teori dia berawal dari dobri degenerate dirak band jadi ada dirak band yang saling bertumpuk ketika misalkan simetri dari inversinya dirusak maka akan bergeser apa ya akan memisah memisah di momentumnya jadi akan dari seperti ini sebelah kiri dan jika ya mungkin untuk komen nanti saya baca jadi untuk 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 time reversal itu akan bergeser di bagian energinya jadi akan berpisah seperti ini dan kalau keduanya rusak maka akan menjadi seperti yang sebelah kanan bawah jadi selain dia menjadi pasangan wild juga posisinya tidak pada energi yang sama nah fenomena-fenomena seperti ini nantinya akan lebih apa ya akan lebih menarik mungkin ini saya skip skip aja ya jadi nah dari pengurusakan simetri itu sekarang pengembangannya bukan hanya dirak dan juga wild tapi ada beberapa contoh-contoh atau klasifikasi dari saya metal sendiri ada dari wild kemudian dirak kemudian triple point jadi sampai bisa sampai sampai contoh yang di sebelah bawah ini sampai 8 jadi secara teori bisa sampai 8 folding atau 8 lipatan dan contoh yang yang lain itu nanti yang namanya noda lain disini jadi bukan crossing point nya bukan berupa titik tapi berupa garis makanya dinamakan noda lain kemudian apa yang bisa kita karena saya eksperimentalis jadi apa yang bisa kita tinjau untuk observasi di lab gitu ya pertama itu ini terutama untuk yang wild dan yang saya metal yang lain yang 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 lain yang pertama tentu saja yaitu massless jadi ketidakpermasaannya seperti saya lihat tadi ini di reputasi dari dirak kemudian untuk wild juga hampir sama jadi nantinya akan seperti massless dan untuk massless sendiri nanti secara eksperimen bisa dilihat dari konduktivitasnya jadi konduktivitas bisa ini adalah bisa dikatakan kayak rumus umumnya jadi kita kasih contoh misal grafin grafin itu kan d-nya itu dimensi dimensinya 2 kemudian dikurangi 2 maka sama dengan 0 dibagi setnya itu angka dari kerucutan jadi 1 makanya untuk dirak itu karena dia 2 dimensi d-nya sama dengan 2 jadi 0 makanya kalau dirak bisa dilihat dari nilai konduktivitasnya yang konstan kemudian untuk yang materi-mati dimensi seperti wild atau dirak tapi dirak yang 3 dimensi nanti d-nya 3 makanya akan linear jadi ada kelinearan hubungan antara sigma 1 atau konduktivitas dengan energi nah disini yang pertama itu yang bisa kita lihat bisa kita tinjau di lab kemudian yang kedua itu tentang geral anomali itu apa ya mungkin bisa dikatakan bahasa lainnya itu handedness atau peraturan tangan kanan tangan kiri jadi antara mungkin bisa dilihat di yang gambar ini jadi jadi wild itu selalu berpasangan nah disini jika jika wild itu di primer dan magnet maka akan muncul lando level nah ini salah satu yang spesial juga pada lando level di wild itu tidak pecah jadi akan tetap ada satu band yang masih berhubungan nah dari sinilah bisa dilihat ada handedness jadi ada yang right handed dan left handed nah disini dari sini untuk meninjau lebih jauh maka selain menambah magnet juga nanti diberi arus jadi ada arus atau muatan yang searah dengan magnet atau berlawanan arah nah dari sini bisa dilihat fluktuasi atau ketidaksetimbangan antara yang light handed dan right handed nah dari sinilah sebenarnya kemudian kita kita ukur contohnya transport measurement atau resistivitas atau yang selanjutnya mungkin magnet optik untuk untuk lebih dalam lebih dalam menginvestigasinya kemudian ini beberapa bahan yang kita sedia maksudnya yang sebenarnya ada sekitar 40 atau 80-an keluarga keluarga bahan yang tersedia yang di alam secara teori itu bisa termasuk ke dalam topological material kemudian ini beberapa contoh yang beberapa contoh yang saya bersinggungan secara langsung di lab contohnya adalah keluarga dari tantalong fosfat jadi gambar struktur kristalnya seperti ini ini contoh gambar kristal yang kita punya kemudian tantalong fosfat itu masuk ke wild dan yang lainnya itu rhodium silicon itu yang atau keluarganya ini itu masuk ke multi-multi wild jadi ada sekitar 4 multivolt jadi ada sekitar 4 atau berapa crossing band crossing dan ada beberapa yang lain mungkin tapi untuk hari ini mungkin lebih ke dua ini mungkin nanti akan saya berikan contoh hasil-hasil di tantalong fosfat dan rhodium silicon ini alat yang saya gunakan jadi ada menggunakan ya magneto resistens magneto transport atau magneto resistens jadi saya mengumpul dari 4 dari sekitar temperatur ruang sampai 4 kelvin dengan magnet sampai 6 tesla jadi yang penting disini itu ada ini dua konfigurasi jadi konfigurasi dimana magnetnya itu searah dengan arus dan yang satunya magnetnya itu tegak lurus nah secara teori kalau misal bermula dari modelnya duda model itu duda itu kita akan melihat sesuatu jika kita mengaplikasikan atau memberi medan magnet itu tegak lurus dengan arus jadi yang TMR tanversal magneto resistens dari sinilah sebenarnya biasanya kita harusnya melihat sesuatu maksudnya entah itu lando level atau pergerakan cyclotron atau yang lainnya cuma untuk yang long itu di dalam magnet resistens jika kita berikan magnet yang sejajar dengan arus seharusnya kita tidak melihat sesuatu jadi ketika ada efek tertentu di sini inilah kemudian menurut beberapa penelitian yang saat ini ini berhubungan dengan berhubungan dengan dengan keral anomali atau ke handedness itu tadi ini mungkin sedikit hasil yang saya peneliti jadi pertama saya mengukur yang transversal magneto resistens jadi magnet magnetnya itu tegak lurus dengan arus nah dari sini saya mengukur dari juhu ruang turun sampai sekitar 5 kelvin dan mungkin yang pertama dilihat itu magneto resistens jadi nilai nilai MR% mungkin ini MR% nya jadi sampai sekitar 6 tesla itu tidak dilihat adanya saturasi jadi jika yang orang yang mungkin teman-teman atau bapak-bapak yang ibu-ibu yang familiar dengan magneto resistens biasanya itu terjadi saturasi karena semua momen di bolnya itu sudah terpolisasi tapi untuk saya metal sendiri contoh yang saya terlihat di sini sampai 9000 persen dan itu masih terus naik jadi tidak ada tanda-tanda saturasi dan ini nilai ini tergantung mungkin berbeda sampel tergantung ke impurity atau kemurnian sampelnya itu akan berbeda-beda dan yang kita dapatkan termasuk yang lebih tinggi atau ya hampir sama dengan yang sudah dipublikasi di beberapa jual-jual lain selain tidak ada saturasi tapi juga kita lihat adanya sub-mikrov dahas atau kuantisasi dari osilasi dari ini dari konduktivitas atau yang di sini saya akan menggunakan osilasi jadi terdapat osilasi dari osilasi ini nanti bisa dilihat setelah dari melakukan FFT transform itu bisa dilihat ada berupa PIK nah biasanya PIK ini biasanya bisa bisa dilihat bahwa ada berapa carrier atau pembawa muatan nah contoh di sini terlihat bahwa ada elektron dan hole yang dua carrier di sini kita kategorikan sebagai elektron dan hole yang berpengaruh di sini kemudian contoh yang lain jadi kita juga melihat adanya metal insul atau transisi jadi transisi antara dari awalnya bersifat metal tapi ketika dinaikkan menjadi seperti isolator tapi ini seperti jadi tidak sebenarnya karena sebenarnya tetap metal cuma karena ada level tadi yang terbentuk makanya kita bisa melihat semacam gap ini mungkin yang bisa diinterprasikan dari hasil ini kemudian hasil lain itu contoh yang lain saya juga menghitung hole effect salah satu kegunaan hole effect itu melihat antara elektron atau hole domines maksudnya dalam bahan itu muatan mana yang mendominasi pada bahan apakah elektron atau hole nah disinilah bisa dilihat dari hasil pengukuran efek hole terutama pada slope atau kemiringan dari slope atau kemiringan dari ini hole sendiri nah dari sini bisa dilihat hasilnya ketika di suhu tinggi itu hole lebih berperan sementara itu setelah diturunkan suhunya mulai sekitar 150 kebawah menjadi elektron makanya ini sangat menarik jadi pada bahan itu ada dua muatan tapi mana yang lebih mendominasi itu bisa dilihat dari efek hole ini ini yang hasil yang pertama hasil yang kedua itu contoh mungkin hampir sama jadi cuma beda bahan tadi itu tantalum fosfat yang kedua tantalum acenab yang masuk ke wild cementer tapi mungkin akan ini saya skip karena hampir mirip hasil mungkin kembali ke carrel anomali jadi salah satu dari yang kemungkinan terjadi bukan kemungkinan ya tanda-tanda jadi carrel anomali itu menegatif magnetor resisten jadi magnetor resistennya akan menjadi negatif mungkin ini bisa dibaca di beberapa paper jadi saya kasih berikan contoh di tantalum fosfat itu ketika medan malinnya dinaikkan terhadap terlihat kecenderungan turun dan mungkin ketika kita menaikkan sampai lebih dari mungkin sekitar 10 atau berapa akan didapatkan negatif magnetor resisten dan itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa terdapat carrel anomali di sini kemudian selain tantalum fosfat juga bahan kedua tantalum arsenai ini malah lebih bukan hanya negatif motor resisten tapi ketika diukur resistivity atau ya konduktivitas hampir samalah karena sepernya tapi bisa dilihat bahwa bahkan pergi ke angka negatif ini seharusnya kalau bahannya itu bahan biasa tidak ada efek sampai ke negatif seperti ini karena secara fisika juga susah dijelaskan tapi inilah yang menurut kami mungkin salah satu ada tanda-tanda kere anomali di bahan ini kemudian ada contoh yang lain itu ini juga diukur di lab sini gadolin platinum bismuth ini masuk ke triple point jadi kalau ini wild ini triple point itu juga kita bisa lihat nilainya negatif di apa ya terutama di suhu rendah dan di di suhu di emilat magnet di atas lima itu mulai menjadi negatif kenapa saya mengantarkan tanda-tanda karena ada paper yang mengatakan mungkin juga bukan karena gara anomali tapi karena hal-hal lain jadi ada namanya ini fenomena current jetting jadi ya mungkin pada penelitian kita 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 katakan bahwa mungkin ada kompetisi antara current jetting dan gara anomali makanya masih perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengkonfirmasi apakah ini bentuk gara anomali atau yang lain dan yang selanjutnya itu masih sudah dilakukan investigasi yang lebih lanjut cuma untuk 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 hasil yang sudah diperoleh itu sudah dijadikan sebagai tambahan di jurnal ini tentang tantalum arsina atau pospat itu jadi yang dan sekarang yang masih ongoing project itu tentang kalau anomali tapi bukan menggunakan magnet tapi magnet optik karena dengan optik itu kita bisa misalkan ini kita punya bahan kita bisa memberikan cahaya dengan polarisasi 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 itu kan berhubungan dengan dimana letak kan ada magnet dan elektrik dan listrik nah milan listrik itulah kita bisa memberikan medan listrik yang searah atau setegak lurus dengan medan magnet itu tapi ini masih ongoing karena ya sebenarnya kita sudah punya hasil tapi masih ada beberapa pertanyaan yang terutama dari segi teori yang masih belum terlalu mendukung atau belum ada penjelasan yang sangat kuat bahwa hasil-hasil yang kita dapatkan itu memperlihatkan agar anomali yang selanjutnya itu kandih ini saya kata kandidat karena masih kandidat jadi kalau yang yang tantalum asin atau koswa itu mungkin sekitar setahun atau dua tahun yang lalu sudah dikonfirmasi dan beberapa pakar sudah setuju cuma untuk untuk yang ini masih karena tergorong baru jadi masih saya tulis kandidat walaupun sudah dipublikasi juga tapi ya masih kandidat lah ada dua bahan mungkin yang tapi mungkin salah satu karena ketiganya itu sama secara secara sifatnya hampir sama jadi kita punya tiga sampel yaitu rhodium silikon kobalt silikon dan juga palladium galium jadi ketiganya hampir sama hampir sama karena selain apa ya struktur kristalnya sama tapi setelah dihitung secara struktur elektronik juga sama jadi kalau dihitung di DFT-nya itu hampir sama ketiganya itu nah karena masih permulaan maka pada paper juga di kesempatan ini saya cuma melihat ketidak bermasaannya jadi ketidak bermasaan dari terutama dua bahan jadi rhodium silikon dan juga palladium galium jadi kenapa diambil dua karena dari penelitian kami di resistivitasnya terhadap terhadap temperatur itu ini termasuk yang ekstrim lah maksudnya palladium galium itu resistivitasnya yang agak tinggi kemudian kondikitasnya tinggi atau resistivitasnya rendah kemudian rhodium silikon itu yang sebaliknya makanya dan yang kopar silikon mungkin akan ya suatu saat mungkin akan keluar papernya tapi yang yang dua sudah keluar yang rhodium silikon dan palladium galium terutama berbicara tentang ketak bermasaannya mungkin ya sudah waktunya sudah hampir habis jadi saya lanjut saja di mungkin di agak lanjut ini hasil dari reflectivity jadi kita mengukur reflectivity jadi kedua sampel kita kemudian dihitung sigma kondiktivitasnya dari sini dilakukan seperti biasa dilakukan fitting dan macam-macam nah ini interpretasinya jadi sebenarnya bahan ini sudah diukur sekitar sudah diteliti ya mungkin sekitar 16 atau 16 tahun yang lalu tapi dulu masih dikategorikan sebagai metal biasa atau walau bukan semi-metal tapi narrow semi-konduktor jadi karena dulu mungkin belum ada istilah semi-metal jadi dikategorikan ke sana nah untuk mulai sekitar beberapa tahun yang lalu penelitian tentang ini mulai rame lagi dan dimasukkan ke dalam semi-metal jadi kalau dilihat dari struktur elektronik jadi kalau di struktur pitanya terlihat ada beberapa band processing ada banyak tapi yang mungkin bisa kita teliti dari optik itu yang berada di sumbu sigma jadi di pusat di pusat pre-lone zone-nya sama di pusat ya sama di sekitar R atau ya sekitar R ini yang bisa kita lihat dari optik karena optik itu bagus pada rentang-rentang yang dekat dengan Fermi Energy dan untuk yang tinggi sebenarnya bisa dilihat untuk yang energi-energi yang lebih tinggi cuma mungkin nanti akan ada efek-efek dari band yang lain makanya jadi tidak terlalu kelihatan nah cara yang kita gunakan yaitu dari hasil penelitian ada juga dari kalkulasi dari kolega jadi kita bandingkan dari penelitian kita dengan hasil kalkulasi dan biasanya untuk hampir bukan hampir semua metal itu memiliki kontribusi dari dari free electron nah inilah biasanya kita hilangkan akhirnya kita hanya melihat interban transisi antar kita dari sini seperti yang saya lihatkan di atas bahwa untuk wild dan semi metal yang lain bisa lihat dia memiliki linear band atau garis linear jika kita juga melihat kelinearan antara antara kompetivitas dengan frekuensi jadi contoh disini setelah dihilangkan dude apa kontribusi dari dude bisa dilihat ada dua linear yang berasal dari pita-pita mungkin itu yang pertama untuk bahan kedua hampir sama langsung mungkin langsung ke hasil ini hampir sama cara mencarinya cuma ini lebih jelas jadi untuk linearnya lebih panjang jadi bisa sampai sekitar seribu lebih jadi hampir sampai satu elektron hampir sampai satu elektron volt itu linear nah dispersi linear ini menjadi bukti dari kita bahwa bahan-bahan ini memiliki tidak bisa dikaren massless tapi ya mungkin seperti itu ya mungkin lanjut terakhir ini sebagai penutup pada jadi sudah saya perlihatkan tentang yang pertama tadi tentang magneto resistans dan juga gerol anomali menggunakan teknik magneto resistans jadi mengukur resistansi kemudian mengaplikasikan melen-magnet dari luar untuk melihat gerol anomali kemudian untuk yang part 2 karena risetnya masih tergorong baru jadi baru ketidakpermasaannya yang kita teliti dan sudah ya dikormasi dengan hasil-hasil hasil-hasil tadi sementara untuk gerol anomali masih ongoing jadi masih berjalan dan ya harapannya mungkin beberapa ya mungkin beberapa tahun atau bulan ke depan sudah lebih lebih clear di sini mungkin itu untuk terakhir mungkin ya terima kasihnya terutama pada dari grup riset sendiri dan ada beberapa kolega yang memberikan sampel dan beberapa orang teori juga yang melakukan perhitungan ya mungkin itu terima kasih bisa mungkin bisa lanjut ke sesi diskusi baik terima kasih Mas Ruki ini menarik sekali topik yang diperselaskan ini kita jadi tahu klasifikasi material yang tadinya secara tradisional orang mengklasifikasikan material itu berdasarkan elektronik tapi ternyata kita bisa mengklasifikasikan berdasarkan topologi ini mungkin ini salah satu yang topik terbaru mungkin akhir-akhir ini lagi panas ya topological material baik saya kira ini sudah banyak pertanyaan ini kalau ada yang mau bertanya ini bapak ibu ada adik mahasiswa mungkin ada yang tanya pengalaman bagaimana bisa sekolah di sana bisa juga bisa tanya yang lain selain ini selain di materi ada yang mau tanya ini oke sambil nunggu yang lain saya saya makasih Pak adik luki ini apa presentasinya menarik ya benar-benar di frontier ya yang ingin saya tanyakan itu kan tadi ada banyak misalkan di klasifikasi material tadi ya jadi kenapa material seperti grafin meskipun dia benya linear itu tidak diklasifikasikan sebagai topology ya kemudian yang ini meskipun sama bandnya linear juga di range yang tidak kecil ya itu bisa masuk topology ya mungkin misalkan misalkan saya mau mengubah kalau kita lihat tadi yang untuk yang wild material ya syaratnya kan dia dia punya punya apa nodal point ya di Fermi level ya di atau wild pointnya tadi yang dihubungkan ya nah itu kan syarat minimalnya dia harus punya dua dispersi ya berarti ya dua dispersi linear berarti ya ada dua konik kan dua dirakonnya nah itu kan di material seperti by layer grafin kan dia punya band seperti itu ya nah bisa gak kita men-tune misalkan by layer itu menjadi wild material ya ada triknya gak seperti itu ya gini dulu ya mungkin jadi untuk jadi mungkin perbedaan mungkin perbedaan singkat antara wild dengan dirak itu untuk wild itu dia selalu hadir berpasangan jadi harus berpasangan gitu sementara untuk dirak itu bisa sendiri karena tidak ada apa ya tidak ada pasangan jadi contohnya misal wild itu kayak tadi kan ada sifat handedness itu yang satu biasanya red handed yang satunya left handed itu untuk wild nah untuk sebenarnya ada cara untuk merubah suatu bahan dari misal dari bahan biasa menjadi bahan topologi itu dengan pengurusakan simetri jadi mungkin bisa juga Pak karena dari tapi mungkin harus ada perhitungan tapi intinya begini jadi yang saya tampilkan disini ketika bahan kita inversi inversi simeternya dirusak jadi inversi itu berasal dari lebih ke space jadi ke struktur kristal atau itunya yang dirubah maka bisa menjadi bisa menjadi wild tapi untuk kasus spesifik bilayer grafin mungkin harus lebih harus lebih diteliti lagi dan terutama itu penghitungan sun numbernya jadi kalau sun numbernya dihitung ternyata masih nol ya jadi masih belum masuk ke masuk ke ini dan sebenarnya itu juga saya sampai sekarang masih belum tahu caranya bagaimana orang teori menghitung sun number dari dari bahan ya karena cara menghitung sun number kan pertama harus cari beri kurvator jadi kurvator dari band structure kemudian diambil integral ya mungkin hitungannya itu jadi kalau kalau sun numbernya bisa ditapatkan tidak sama dengan nol ya sudah bisa dikategorikan sebagai itu sebagai topological material bukan itu Pak Iman ya nah ini kan tadi sudah disebutkan beberapa kandidat di awal tadi ketika cerita tentang apa penyelesaian persamaan plan Gordon jadi ada solusinya Dirat solusinya Wild dan ada kandidat partikel bebas yaitu neutrino nah yang kita amati di kondensmeter itu sebenarnya partikel bebas atau kuasi partikel itu kuasi partikel terutama elektron sebenarnya yang kita amati sama-sama elektron cuma sifatnya itu kalau misal di grafin atau material Dirat yang lain itu mirip seperti Dirat jadi cuma ketidak bermasaannya saja sedangkan untuk yang wild sama-sama elektron tapi dia memiliki selain ketidak bermasaan juga memiliki kerality makanya yang sebenarnya sampai sekarang yang untuk wild itu yang masih dalam perdebatan itu tentang kerality itu jadi keral anomali yang tadi saya melihatkan yang ini fenomena keral anomali yang sampai sekarang sudah ada beberapa penelitian atau klaim-klaim ini juga penelitian kita yang di sebelah kanan jadi dari magnet optik ketika kita berikan magnet yang sejajat dengan electric field atau apa namanya ya electric field itu ada suatu efek di sini jadi kelihatan suatu peak yang agak lebar jadi bukan phonon yang jelas karena lebar tapi juga bukan pembukaan gap bukan gap opening jadi tidak terjadi gap kalau untuk yang perpendicular atau lurus kan jelas ini ada gap tapi kalau yang di sini tapi ini juga masih dalam perdebatan jadi masih ada beberapa orang teori yang masih belum apa ya belum teryakinkan dengan hasil ini bahwa ini merupakan salah satu ciri-ciri dari keralanomali apakah memang dari teorinya dia harus sama ini apa kalau kita probe pakai keralti kanan dan kiri gitu loh malah belum ada kalau yang sampai sekarang maksudnya maksudnya yang teori yang jelas jelas penghitungannya kemudian menghitung bagaimana kelihatan dari optik itu belum ada cuma dari eksperimen sendiri sudah ada hasil sesuatu tapi belum ada penjelasan tapi masih 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 berjalan dan sebenarnya saya sudah meneliti ini apa ya hasil ini sudah setahun lebih yang lalu hampir 2 tahun yang lalu cuma sampai sekarang masih diskusi dan belum diksep masih banyak dibat ini mungkin yang terakhir tadi kan kuasi partikel kuasi partikel berarti kan nanti si elektron itu mengalami renormalisasi atau dress elektron dari keadaan elektron atau elektron bebas itu kan harusnya bisa diamati dengan menggunakan memprobe besaran self-energy sebenarnya apa pernah dicoba itu dengan optik dan itu caranya sudah banyak kayaknya Martin juga tahu caranya gimana mengekstrat self-energy dari data optik pernah dicoba gak saya belum kalau self-energy kayaknya nanti mungkin bisa jadi masuk kan bisa itu banyak yang apa yang karena itu nanti bisa dibandingkan juga dengan data eksperimen lain misalkan ARPES dia dia memprobe self-energy juga jadi misalnya tadi diprediksi bahwa sigma-nya tadi kan linear linear sebagai fungsi panjang lombang artinya kalau kita lihat itu kemungkinan ground state-nya itu bukan normal fermiluquid karena kalau fermiluquid harusnya nilai energinya itu sebanding dengan omega kuadrat itu sebenarnya bisa di ekstrak dari nilai self-energy sebagai fungsi panjang gelombang frekuensi tadi panjang gelombang apa frekuensi atau energi itu mungkin bisa dicoba jadi data optik bisa di convert ke renormalisasi dari renormalisasi itu di convert lagi ke self-energy mungkin saya sedikit komentar tentang fermiluquid jadi karena yang bahan lain itu terutama yang organik konduktor itu bukan selalu tapi mungkin 80-70% selalu memenuhi fermiluquid sementara untuk bahan-bahan yang semetal dari semua yang pernah saya teliti dan sebelum-sebelumnya itu tidak pernah memperlihatkan itu kalau semuanya non-vermiluquid mungkin seharusnya itu tapi ternyata sampai sekarang kalau dari data kalau kalau dari data optiknya tadi kelihatan itu memang dia omeganya kan linear ya tadi kalau linear itu dia bukan non-fermiluquid itu bisa pakai jadi orang bilang ada bilang kalau di strongly correlated itu ada marginal fermiluquid atau yang lain lah gitu ya karena dia nggak tahu apakah dia sistem ini termasuk correlated system jadi benar-benar korelasi antara elektron pembuatannya itu karena potensialnya begitu kuat sehingga si elektronnya terlokalisasi makanya tadi ada fenomena MIT tadi ya metal insulator transition tadi salah satunya perwujudan dari korelasi sebenarnya cuman saya nggak tahu ini karena cuma dari data optik aja ya sebenarnya sudah ada data lain cuma tidak saya tampilkan cuma untuk korelasi sebenarnya ada paper ada sekitar mungkin sebulan yang lalu atau dupah yang lalu ada paper tentang seometal yang dihubung-hubungkan dengan korelasi jadi emang ada sudah masuk ke situ dan saya juga saat ini sedang menulis ini tentang yang seronsium silikon seronsium silikon 2 nah ini seronsium silikon 2 ini masuk ke family baru karena tidak masuk ke yang sebelum-sebelumnya ada family baru nah inilah dari sini kita sedang menulis ada hubungan antara seometal dengan itu dengan korelasi walaupun seharusnya tidak terlalu besar karena seperti kita tahu di seometal kan jumlah state pada LG Fermi itu tidak sebanyak lebih seperti elektron ya mungkin sekitar beberapa bulan yang kedepan insyaallah akan submit makasih Pak Adib nanti mungkin kalau tidak ada lagi saya nanya Pak mungkin ada yang lain ini mungkin bisa tanya selain ini kalau tidak ada saya mau tanya mungkin saya mau nanya ini moderator biasanya menangan yang punya kuasa ini Pak Mas Luki terkait dengan tadi yang klasifikasi topological material itu kalau di komputasional di perhitungan teoretis itu bisa dari perhitungan berkurvatur kemudian kita hitung kita integralkan ke seluruh lenozen itu bisa asal kita tahu fungsinya struktur kristasimetrinya itu bisa utama saya gini itu yang dikarakterisasi itu kan semuanya karakter material yang memiliki linear dispersion karena tadi backgroundnya menggunakan persamaan Dirac atau persamaan Klein Gordon sebagai sebagai background terbelakangnya nah di Madrawah itu misalkan Piroclor itu kan ada juga dia memiliki semacam ini tapi itu kwadratik dan touching jadi jadi mungkin apakah mungkin karakterisasi yang sama ini apa namanya dengan apa mungkin juga dipakai untuk materi yang kwadratik dan touching sebenarnya untuk kwadratik nah ini sebenarnya di slide ini ini hampir jadi untuk kwadratik dan linear itu bisa menggambarkan bahwa partikel itu bermasalah atau tidak sebenarnya representasinya jadi sebagai contoh kalau ini ini contoh yang gambar sextupole jadi ada enam crossing tapi tapi bukan linear tapi kwadratik nah ini tidak masuk ke topologi dan kalau dihitung ini kan kalau dihitung kalau dari kayaknya berawal dari Duda dari Duda model nanti seper terus turunan kedua dari band dari sekitar NC Fermi itu bisa untuk mengukur masa untuk menghitung masa kalau itu bisa digunakan untuk ini jadi ya mungkin probe yang sama bisa memperlihatkan bahwa itu memiliki masa jadi kalau ada karakter yang berbentuk kwadratik bisa dikatakan itu masa karena ternyata juga tidak semua semua semental itu linear jadi tidak semua jadi bisa saja pada kondisi kondisi tertentu bisa jadi bermasa dan kalau bermasa akhirnya kita keluarkan dari wild tapi tetap masuk saya metal masih ini ya topological itu bisa kita langsung teknik yang sama ya kalau tadi itu kan tadi yang materialnya masuk tadi ada yang viral anomali itu itu kan berarti apa namanya nodal pointnya itu berpasangan itu ya di elektrisme nah itu berpasangannya itu di titik yang apa gimana maksudnya kita meresok yang berbeda itu ya atau gimana titiknya berbeda jadi mungkin saya mulai dari sini kalau tadi kan kalau wild itu kalau ini bukan dari bisika partikel jadi ini hitungan dari sudah masuk ke zafadat kalau hitungan yang ini jadi berawal dari dirat yang double degenerate seperti gambar sebelah kan atas nah pada setelah pengurusahaan simetri akan menjadi pasangan wild jadi contoh mungkin yang yang lebih sering terjadi itu jika ini simetri inversinya jadi lahir dari struktur kristal kristal maka akan lahir contoh itu seperti ini jadi akan ada pasangan antara sebelah kiri dan sebelah kanan nah pasangan inilah biasanya kenapa kita harus pasangan karena ada nanti ada yang namanya fermi arc jadi ada kayak semacam bukan arus seperti flux tapi dari dua ini jadi karena satunya itu red-handed dan red-handed jadi seperti ada arus yang mengalir seperti itu kayak nodal lain mirip nodal lain kalau ini poin kalau nodal lain itu jika dispersinya ya dispersinya contoh nodal lain itu saya juga dulu tapi tampilkan tapi ini contoh yang nodal lain itu bahan disini yang tadi zirconium ini zirconium cis yang ini zirconium cis family itu nodal lain jadi dispersinya kalau dilihat dari satu dimensi mungkin poin tapi dari dimensi lain itu bermacam garis nah ini yang namanya nodal lain jadi seperti ini nah untuk nodal lain pasangannya bukan pasangan karena terhubung sebenarnya saya mikirnya itu kan poin itu kan poin degenerate kan titik degenerasi itu kan kalau kita pandang dari satu titik aja sebenarnya kalau kita lihat dari seluruh blurin zone pertama itu bisa jadi itu tidak hanya titik bisa jadi mungkin lain karena terhubung makanya kemudian muncul nodal lain tapi ini besimetri bisa 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 diamati dari sisi simetri mungkin ya makanya harus dilihat dari berbagai dari zone-nya dilihat dari di titik mana gitu mungkin di titik pusatnya mungkin di sigma-nya itu kelihatan titik tapi mungkin sigma-e atau sigma-apa nanti itu berupa garis juga bisa makanya bisa dilihat pakai RPS kan itu ya fermi surface-nya kan kelihatan nanti dua titik susahnya apa itu Pak jika nodal lainnya itu berada di atas fermi energi jadi tidak kelihatan harus fermi atau kebawah kebawah itu bisa kelihatan sebenarnya bisa juga diakalin itu cuma artificial ada caranya sebenarnya pakai pumping artifisial ininya cara nganis datanya jadi dibagi kalau dia memenuhi elektron hole mogulio both dia bisa dibagi cuman tidak tahu juga apakah seimbang antara tadi kan menunjukkan muatan jenis muatannya elektron atau hole pakai manetode transport apakah antara jumlah elektron dan hole seimbang sistem tenaga fermi nah kalau itu andaikan itu seimbang itu bisa digunakan sebagai pembagi di data arpes tapi pakai modeling juga nanti sehingga nanti beberapa EV di atas fermi level itu bisa kita dapatkan data intrinsik dispersi cuman memang artificial mungkin orang-orang tidak setuju bukan data beneran jadinya ini juga mungkin menyinggung data arpes ini Pak jadi untuk paledongalium dan yang lain sudah dihitung ada yang mengukur pakai arpes dan bisa kelihatan bahwa dari arpes itu dari fermi surface terlihat ada semacam kirality jadi ada yang memutar ke kanan dan juga memutar ke kiri jadi ada yang pakai spin polarize ini ya spin polarize arpes ini spin polarize ini kalau spin polarize kalau misalkan orientasi spin ke kanan kekiranya itu mungkin beda warnanya kelihatan bisa Pak tinggal uploadnya kalau disini kelihatan dari ini Pak tebal tidak ini lebih lebih tebal dari yang bawah ini kelihatan itu tadi saya pengen menekankan kalau misalkan kita ingin tahu yang kira-kira apa tadi pasangan well point itu salah satu caranya juga ngeceknya dengan ini apa namanya winding apa orientasi spinning mungkin kalau modeling bisa saja saya mungkin di grup saya banyak mengerjakan kalau apa namanya eksperimen mungkin sesuanya apa namanya dua kondisi yang berbeda itu kan agak ini secara eksperimen nah kalau yang kalau arpes kan mungkin bisa ya mas kalau objek itu bagaimana mas kalau mau melihat itu mas apa namanya spin keralitinya sebenarnya keraliti itu dilihat dari sini jadi kalau di slide ini itu dilihat dari orientasi spin dengan P itu biasanya pergerakan jadi misalkan contoh yang di sebelah kanan jika spinnya itu ke arah kanan dan pergerakannya ke arah kanan sama-sama ke kanan itu kita namakan mungkin ya sekarang right handed jadi tangan kanan nah jika spinnya ke arah kiri tapi pergerakannya ke kanan itu left handed nah dari ini kan ada kedua yang ada perbedaan left handed itu keraliti untuk melihat di secara eksperimen maka harus selain mengaplikasikan apa namanya tadi ya medan-medan listrik juga medan magnet jadi contohnya ini ketika medan magnetnya mulai dinyalakan maka akan terjadi pergeseran jadi kalau dilihat di gambar elektron yang tadinya berada di left handed karena ini kan nyambung biasanya itu akan bergeser ke sebelah kanan nah dari sini sebelah kanan nanti akan ada dalam tanda kutip imbalance atau ketidakseimbang antara ini seharusnya sih dari gambar sini kalau diukur misalkan diukur apa entah tegangan disini lebih tinggi daripada ini harusnya tapi kan susah mengukur sepitu makanya pakai optik itu pada optik itu ya ini kita berikan yang tadi gambar mana ya sebentar mungkin secara optik itu mungkin ini gambar ini jadi secara optik kita masukkan medan magnet yang sejajar dengan medan listrik jadi ini polarisasi optiknya jadi misal kita punya sampel kemudian kita berikan medan magnet yang searah ini jadi ini hanya bisa dilakukan di void geometri void jadi kita berikan medan magnet ke arah misal ke arah ini dan juga kita berikan medan listrik atau polarisasi cahaya ke arah yang sejajar dengan nah jika kita melihat suatu efek makanya itu itu kan seperti oscilasi sebenarnya jadi karena optik itu biasanya kan bukan biasanya optik itu kan kalau dilihat dari medan listrik kan arus bolak-balik makanya yang kita lihat itu fluktuasinya sebenarnya bukan tidak seperti kalau gambar ini kan harus searah harus searah tapi kan optik itu nggak bisa optik itu kalau dilihat dari arusnya bolak-balik makanya yang kita lihat itu semacam fluktuasi itulah sebenarnya interpretasi kita pada data-data yang ini sebelah kanan ini cuma setelah ada diskusi dan yang lain-lain masih ada beberapa orang teori yang masih belum puas dengan penjelasan tinggalin aja orang teorinya terima kasih ini ada yang lain Bapak Ibu mau tanyaannya bisa saya Pak Adit makasih mas ini menarik sekali tadi yang nodal lain itu berarti dia bukan itu berarti yang punya kontinu ya sehingga nggak bisa diamati menggunakan band structure dua dimensi kan ya harus 3D yang itu nodal lain ya itu kan kalau band structure yang biasa dipakai dua dimensi itu lihatnya penampang itu kan yang mestinya terlihat di depannya untuk melihat ininya harus 3D kalau pengen lihat garisnya tapi sebenarnya bisa Pak kalau bisa kita bisa tahu koordinat karisnya itu kemana itu bisa tergantung pendefinisian dengan zone-nya kalau kita ambilnya diarahkan ini ya posisi ini apa namanya kalau adanya kan mumpuk jadi itu apa namanya tadi termasuk well material terus ini itu yang dikelompokkan tadi itu memang alami ya maksudnya ini dilakukan perhitungan atau dieksperimen kan oh ternyata ini ini lebih ke topological material ini enggak kemudian ke well material tadi itu secara alami ya kalau misalnya tadi grafin grafin ini kan semi-metal tadi kan tapi enggak topological kalau itu untuk menuju topology itu seperti seperti apa kalau kan harus breaking simetri itu apa defect atau apa ininya rekayasanya mungkin ya kalau yang dirusak yang dirusak inversi simetri harus dari itu dari defect atau tapi defect seperti apa yang yang nanti menghasilkan topology juga belum tahu apakah vakensi atau ini secara teori seperti itu kalau breaking simetri itu kan umum atau menuju ke simetri yang lebih rendah atau simetri yang lebih tinggi misalnya grafin grafin itu kan simetrinya di point group D3H itu kan kalau dibilang breaking simetri bisa lowering simetri atau dia mengah naik simetrinya itu ada nggak identifikasi gitu apa namanya ada yang bahas ya jadi untuk saya metal sendiri itu ada tiga simetri yang harus dirusak jadi kalau belajar simetri itu kan jadi setahu saya simetri kan ada yang diskret ada yang kontinu contohnya untuk walaupun contoh gini untuk posisi untuk posisi kalau di dunia biasa mungkin kontinu ya karena kita bisa menggeser terserah kita secara kontinu tapi di dalam kristal kan tidak bisa kontinu jadi harus diskret misalkan menggeser itu harus di apletisnya gitu jadi contohnya seperti itu jadi yang simetri yang dirusak itu ada tiga disini yang bisa dirusak dan nantinya nanti akan menghasilkan topological material pertama ini charge conjugation kemudian inversi itu yang tadi kalau tambahkan defect itu masuknya ke sini nah untuk time reversal biasanya yang saya tahu saat ini menahan medan magnet jadi merusakan secara ini berarti itu harus tiga-tiganya enggak salah satunya itu bisa salah satu jadi salah satu atau kombinasi atau kombinasi kalau yang tadi yang saya sampaikan itu terkait posisi geometrical ini geometrik apa namanya simetri breaking itu paritinya lebih ke contoh paritinya sebenarnya ada gambaran untuk ini breaking simetri contoh ini di bahan gadolinium platinum bismuth itu masuk ke triple point tapi intinya seperti ini awalnya itu dia bukan masuk ke topology jadi biasa seperti linear band apa parabolic band jadi parabolic band kan ya kita temukan di mana-mana di emas di mana gitu cuma setelah di ini menurut papernya ini ada paper di nature sekitar tahun 2016 ketika di breaking simetri menggunakan magnetic field jadi time reversal yang rusak maka akan berpisah jadi antara yang tipis konduksi dan valensinya berpisah yang tadinya degenerate akan menghasilkan pasangan weld juga seperti ini ini salah satu contoh breaking simetri yang di rana time reversal kalau yang yang tadi struktur atau defect itu masuk ke ini ini salah satu contoh saja sih oke makasih mas sama-sama pak oke mungkin ini apa tadi mas apa namanya mas luki pokoknya apapun itu yang material apapun itu akan menjadi topology atau tidak kalau kita cek nomornya jadi kalau kita tahu nomornya itu pasti kita bisa tahu ini klasifikasinya jadi mungkin trikinya bagaimana kalau mau mendesain material bagaimana melakukan broken simetri tapi dengan catatan nanti seru nomornya hasilnya satu kalau seru nomornya dua mungkin tadi jadi tinggal ini bagaimana kita si peneliti itu memanipulasi itu asalkan nanti seru nomornya itu didapatkan semua yang kita inginkan dari sisi teoretis tapi dari sisi eksperimen tidak semudah itu ini ada pertanyaan lagi tidak Bapak Ibu monggo saya persilahkan ini sebenarnya waktunya sudah habis ini ada koreksi dari Pak Mirza ada koreksi tapi mungkin tentang yang Mas Sus tadi kalau salah sebenarnya dari tiga ini yang sampai sekarang jadi dari tiga representasi yang kemudian saya juga karena saya juga tidak lihat dari sumber asli jadi di paper dikatakan Mas Sus jadi tadi dikoreksi katanya bukan Mas Sus mungkin pemirsa yang benar lebih tahu masalah saya juga kurang tahu tapi ini untuk penghasil yang disolid itu sebenarnya sekitar tahun 2014-2015 dari Teudel kalau tidak salah ada peneliti yang menemukan mayorana tapi sampai sekarang sebenarnya masih ya walaupun di publish di paper tapi masih dalam pergunjingan dalam tanah kutip maksudnya ini benar-benar mayorana atau tidak soalnya tapi salah satu mungkin kalau pembedakan antara well sama mayorana karena ada sifat conjugation jadi seperti tidak bisa dibedakan antara partikel dan antipartikel jadi antipartikelnya dengan partikelnya itu sama tapi yang lebih lanjut saya kurang tahu juga karena mendalam yang didalam itu dia pakai proximity effect jadi kurang meyakinkan eksperimennya jadi ada superkonduktor dengan non-superkonduktin dideketin dia mengamati dari transportnya itu tidak bisa dibedakan antara elektron dan hole kalau mau pakai artes atau optik kalau meyakinkan sampai sekarang belum ada sepertinya tapi masih rame disebut mayorana karena yang well itu sudah kemana-mana tadi kan well kan sebenarnya cuma dua pasang tapi dua silang tapi kan kalau jadi empat jadi berapa makanya jadi ganti nama jadi bukan multi-well tapi multi-fold jadi bisa tiga empat lima jang selanjutnya mungkin itu koreksinya ini ada yang ada yang bertanya lagi kalau tidak ini ingin saya tutup aja ini waktunya sudah jam 12 lebih baik terima kasih mas Luki yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan paparan dan insyaallah ini kita tutup kita ketemu lagi pada seminar buah minggu depan ini minggu depan mungkin jatahnya KBK sekaterapan terima kasih atas kehadiran